Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di seputar Banu Raya Malam, pemirsa puluhan jurnalis lintas organisasi profesi gelar aksi Unjuk Rasa di Kabupaten Cianjur. Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang Penyiaran yang dinilai adanya upaya pembungkaman terhadap pers. Tidak hanya itu, dalam aksi tersebut juga diwarnai dengan aksi swapping di gedung kantor Dewan. Imbas dari revisi Undang-Undang Penyiaran yang dilakukan oleh DPR RI, seluruh jurnalis lintas organisasi profesi baik dari PWI Cianjur dan IJTI Korda Cianjur menggelar aksi Unjuk Rasa di Gedung Dewan Cianjur pada Rabu Siang. Aksi tersebut merupakan sebagai aksi protes dan penolakan yang dilakukan seluruh insan pers yang bertugas di wilayah Kabupaten Cianjur. Lantaran revisi Undang-Undang Penyiaran tersebut dinilai sangat mencederai kebebasan pers serta dinilai adanya upaya pembungkaman terhadap pers. Dalam aksi tersebut, masa aksi juga sempat melakukan aksi swapping ke dalam kantor gedung DPRD. Sebagai bentuk kekesalan dan kekecewaan, lantaran tidak adanya satupun perwakilan anggota Dewan yang datang menemui masa aksi dari jurnalis. Tidak hanya itu, seluruh jurnalis di Cianjur juga lakukan petisi penolak bersama serta dilanjutkan oleh sebanyak tiga anggota Dewan yang berkenan keluar setelah adanya aksi swapping yang dilakukan. Menurut Ketua IJTI Korda Cianjur, Rendra Gozali, aksi tersebut merupakan imbas dari tindak yang dinilai gaduh oleh DPR RI saat ini terkait revisi Undang-Undang Penyiaran yang sudah mencederai ruang demokrasi yang diperjuangkan sejak 20 tahun lalu para jurnalis dengan amanah reformasi. Tidak hanya itu, karya jurnalis investigasi merupakan sebuah karya jurnalistik yang tertinggi dan mewah. Hari ini, apa yang dilakukan oleh DPR RI telah mencederai ruang demokrasi yang telah kami bangun jurnalis sejak 20 tahun yang lalu. di mana kemerdekaan pres ini kita perjuangkan dengan amanah reformasi. Dan hari ini, DPR RI dengan sengaja membuat gaduh keadaan untuk profesi jurnalis di antaranya beberapa pasal yang memang kontroversial di antaranya tentang jurnalistik investigasi. Sebenarnya kita nggak usah banyak ngomong, yang pasti harapan kami ditolak. Dan tidak ada revisi-revisi. Intinya adalah satu, tolak. Karena tugas kami sebagai jurnalis selama ini adalah melakukan investigasi. Ketika investigasi ini dilarang, berarti sama saja dengan memukam kegiatan jurnalis. Seluruh jurnalis yang berada di Kabupaten Cianjur berharap agar revisi Undang-Undang Penyiaran tersebut dibatalkan. Jika tetap disahkan, aksi tersebut akan terus dilakukan sampai revisi Undang-Undang Penyiaran tersebut dibatalkan.